Panik karena film dokumenter Dirty Food Selamat datang di Thinking Room Pertanggal gue rekaman hari ini, hari ini tanggal 12 Februari 2024 Kemarin ada sebuah video dokumenter berjedul Dirty Food Itu dipublish di Youtube tang jam 11 pagi Kalau gak salah jam 11 pagi Dan bikin heboh satu jagat Twitter terutama Karena menjelang detik-detik terakhir pemilihan umum 14 Februari 2024 Berarti kan kalau itu dipublish tanggal 11, H-3 lah ya H-3, tiba-tiba ada sebuah film dokumenter yang langsung jebret Yang menurut gue filmnya sendiri itu berisikan rangkuman berita sebenarnya Yang udah terjadi selama masa sebelum kampanye pemilu 2024 Sebelum kampanye Pilpres 2024 Sampai sekarang menjelang hari pencobrosan Gue sih gak mau spoiler isi filmnya Film sendiri itu kurang lebih durasinya hampir 2 jam Dan menurut gue ada baiknya untuk memahami sekeseluruhan konteks Lu nonton sendiri deh Biar paham Biar gak dipotong-potong Biar lu nangkepnya secara utuh Jangan melihat dari potongan-potongan video yang beredar di sosial media Film ini sendiri diproduksi oleh Watchdog Dan disitradari oleh Dandi Laksono Yang juga pernah beberapa kali membuat film-film dokumenter Seperti Rayuan Pulau Palsu dan Sexy Killers Nah signingnya yang pada orang bilang selalu detik-detik hari mendekati hari pencobrosan Begitu juga tahun 2024 ini Di film Dirty Vought sendiri ini ada 3 orang Yang gue bisa bilang sebenarnya membantu meng-compile Seperti yang ini gue bilang ya Apa yang terjadi sekarang ini Dan 3 orang itu adalah B. Fitri Susanti Beliau ini Ini gue bacain dari Twitter ya Dari at cinnamongirls.ce Bersana gitu akunnya Nama akunnya B. Fitri Susanti Beliau mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK Bersama dengan rekan-rekan PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum Yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998 Lalu yang kedua ada Zainal Arifin Mokhtar Dosen Hukum Tata Negara UGM yang pernah menjadi anggota tim taspor penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2007 Menjadi Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM 2008-2017 Dan menjadi anggota sapuan tugas sapu bersih pungutan liar Berdasarkan keputusan Menko Polhukam RI No.35 tahun 2020 Tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar Lalu yang ketiga ada Ferry Amsari Dosen di Universitas Andalas Pengamat Hukum Tata Negara Ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Menariknya adalah setelah 2 jam video ini dipublish Ada salah satu kubu paslon yaitu paslon 02 langsung bikin Transiverse Menyatakan kalau film ini isinya adalah fitna Gue gak bisa menyalahkan juga kalau mereka ada resistensi disitu Karena memang sebagian besar di film ini Walaupun menyinggung semua paslon yang ada Baik paslon 1, 2, atau 3 Tapi memang porsinya paling besar adalah di paslon 2 Karena memang ya gak bisa dipungkiri Memang banyak kejadian Dan di film itu nanti udah nonton deh Ada banyak video, banyak footage-footage juga Artikel, video, wawancara Presiden Jokowi Yang dikumpulkan yang memang Ya kita bisa mengaksesnya Berita itu sampai sekarang pun masih ada Siapapun bisa lihat Bukan sebuah informasi yang rahasia Yang ya itu tadi ya Dikompil dan kita bisa melihatnya juga gitu Jadi bukan sesuatu hal yang dikarang-karang Kalau menurut gue Ya jadi cuman karena sepertinya tendensius mengarah ke salah satu kubu Langsunglah dibikin konferensi pers Yang menurut gue Konferensi pers ini akhirnya membuat film ini jadi makin dicari orang Karena rasa penasaran Emang apaan sih ada apa sih dengan film ini Per gue rekaman hari ini Ini film sudah Sebentar ya Gue coba cari dulu For information aja Kalau lu cari videonya lewat search Kolom search di Youtube itu susah banget Gak ketemu Gak tau jadi hilang gitu Kayak kena shadow ban Nanti linknya inilah ya Nanti linknya gue taro di kolom description deh Gak Gak ketemu videonya Per Gue rekaman Hari ini Itu sudah ditonton oleh 4.485.731 Buat gue nih ya Buat gue Yang Sampai per hari ini juga Gue masih bingung mau pilih siapa Satu, dua, atau tiga Gue merasa memang Pemilu kali ini Ini agak-agak beda Bedanya Ya itu Biasanya pemilu-pemilu sebelumnya Gue tuh Kurang lebih udah tau lah Gambaran Gue akan memilih Siapa Tapi kali ini Gue bingung Memilih siapa Karena menurut gue Satu, dua, dan tiga ini Tidak ada Yang menawarkan Sesuatu yang Wow banget Yang bisa menggugah gue Gitu Untuk memilih Dan ternyata gue juga menemukan Banyak temen-temen gue juga Mengalami hal yang sama Mereka bingung Mau pilih siapa Mungkin last minute Baru akan memutuskan Memilih Even Setelah gue nonton film ini pun Honestly speaking Gue juga masih belum tau Mau pilih siapa Kemungkinan untuk Tidak pilih siapa Kurang lebih Gue kayaknya Udah decide sih Tapi untuk memilih siapa Nah itu Gue belum tau Mau pilih Yang mana Lalu ada yang bilang Tapi film dua jam ini Memang seberapa efek sih Untuk Mempengaruhi Elektabilitas Masing-masing paslon I don't know Kalau gue bilang Efeknya seberapa Mungkin Gak sebegitu signifikan Karena kalau gue bilang ya Kalau memang udah memutuskan Memilih Satu Dua Atau tiga Kayaknya Mau ada berita Apapun Atau mau ada fakta Seperti apapun Kemungkinan orang Apalagi kalau sudah fanatik Itu udah susah sih Gak akan ada perubahan Tapi buat gue Dan temen-temen Yang lain Mungkin juga Lu yang Sampai sekarang Masih swing voter Mungkin film ini Bisa menjadi Suatu referensi Buat Gue dan lu Untuk nanti Di tanggal 14 Menentukan Gue Dan lu Akan pilih Siapa Apapun yang terjadi Siapapun nanti Yang terpilih Apakah nanti Juga satu putaran Atau Bua putaran Kalau lu nonton Di video ini Akan juga dijelaskan Kenapa Ada salah satu Kubu paslon Pengen banget Satu putaran doang Alasannya kenapa Faktor-faktornya apa Lu nonton deh Gue sangat menyarankan Lu nonton Walaupun Gue juga gak tau ya Karena Ada yang juga yang bilang Kayaknya Anak-anak sekarang Terutama JNC Gak mungkin deh Atau kayaknya Susah deh Buat mereka Meluangkan waktu Untuk nonton Sebuah film dua jam Apalagi yang isinya tuh Kayak dokumenter gitu Ya But we never know lah ya Dan Gue ingin menutup Video kali ini Dengan kutipan dari Ibu Bivitri Susanti Ini quote Di akhir Video Dari Dirty Food Menyusun Dan menjalankan Skenario kotor Ini tak perlu Kecerdasan Atau kepintaran Yang diperlukan Cuma dua Mental culas Dan Tahan malu Kita jumpa lagi Di Thinking Room Episode berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax